wuhh ikannya masya Allah super padat paling padat disini guys karena kan arusnya kenceng nah ini yang dibudiakan oleh Mang Ujang ini jenisnya jenis ikan nila merah bangkok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah untuk kali ini kita berada di tempatnya di Kecamatan Sijambe Kabupaten Subang nah itu Mang Ujang salah satu petani ikan nila merah yang super padat ini nah ini lokasinya di Subang Jawa Barat nah itu lagi pemberan pakan pada sore hari nah ini sama Mang Ujang asli Bandung nah itu lagi pemberan pakan bisa lihat wuhh ikannya masya Allah super padat paling padat disini guys karena kan arusnya kenceng nah ini yang dibudiakan oleh Mang Ujang ini jenisnya jenis ikan nila merah bangkok ini yang monosek ya dikarenakan lebih cepat pertumbuhannya yang jenis monosek nah itu jenisnya masya Allah banyak banget nah ini manfaatkan monik atau saluran air dimanfaatkan setelah tebar satu setelah tebar umur dua bulan tebarnya ukuran seratus justru umur dua bulan baru disortir taruh disini yang paling gede di monik atau saluran ini disaluran ini bisa panen dua ton lebih untuk saluran doang nah itu bisa lihat pemberan pakan secara dikit demi sedikit secara merata agar tidak tabrakan si ikannya ini masya Allah perpadat tegatnya bikin geleng-geleng guys nah ini pakenya pakai pakan satria merknya dari produk Wono Koyo ini bisa lihat ikannya super hasilnya super bagus ini ini protein 28% untuk pakan yang dipakai oleh Mangujang ini untuk ikan nila merah ini guys jangan lupa di subscribe menuju 100 ribu like, komen, dan share ya guys agar saya lebih semangat bikin konten-konten tentang perikanan ini ikannya ini ini dari atas kita asutnya ketinggian sekitar 2 meteran agar kelihatan semualah ikannya yang super banyak ini tinggaleng-galeng guys ini ukuran cuma 2x7 ini bisa tebar 4-5 ribu terlihat 4 ribuan lah emang super padat bisa lihat tuh bukan semua isinya itu ini satu lokasi ada 15 kolam ini ada yang siap panen ada siap panen ini sekitar ada 4 kolaman ada yang sedeng ada yang benih terus berputar terus untuk proses panennya mantap nah yuk mari kita ke bawah langsung biar enak lah biar kita dekat tadi kan suitnya dari atas nah ini ini pakai-pakanya pelet apung SA SA28 nah ini nanti kita review ya kita pemberapakan seru-seruan hari ini ini yang sedeng ada yang benih nah ini benih guys ini ukuran 70 sekarang ini benihnya sehat-sehat uh uh ikannya Masya Allah udah sekitar hampir 10 tahun lah Mangujang ini menggeluti budaya ikan nila merah jadi udah banyak lah pengalamannya tentang budaya ikan nila merah jenisnya jenis Bangkok kebanyakan di Subang Jawa Barat ini dua komunitas yaitu ikan nila merah sama ikan mas kebanyakan orang-orang disini membudayakan ikan dua jenis itu guys nah itu ikannya guys mari kita lihat mendekat ini ini sistemnya kolam air deras beton dari dasar sampai dinding pun beton semua ini guys seperti bangunnya itu kayak pondasi lah ibarakan ini di tengah-tengah untuk saringannya pemasukan air nanti kita ke belakang nah ini masih benih nih jelat ini 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 menggunakan min dua benepakan secara merata sama mengujang ini agar tidak tabrakan kalau tabrakan takut kelecet nanti tumbuh jamur nah itu kita mengantisipasi untuk budaya ikan nila merah ini yang sepanan ini super gede ini itu yang sedang saya lihat stop guys kita shoot dari sini ya guys nah untuk rata-rata disini 55% sampai 60% rata-rata 55% persentase pakan sama dagingnya dihasilkan mantep guys nah untuk pembuangan airnya kayak gini pengeluaran airnya ini pipa pembuangannya yang enam inan pembuangan atau saat panen atau menyurutkan kolam itu ada benih dua kolaman ini yang ukuran sedang nah jadi ada yang siap panen ada yang sedang ada yang ukuran benih jadi kita terus kita bulan bisa ngeluarin daging nah itu yang ukuran gede yuk mari kita lihat ini monik juga atau saluran air nah ini ukuran 6 on ada yang 7 on rata-rata sekelisi dua 7 sampai 8 on ada yang paling gede ini merah ini guys yang yang benih ini mantap nah ini pakan yang baru datang ini dipakai oleh Mang Ujang pakai Pak 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 Satria dari Wonokoyo ini 30 persaknya ini guys ini PT yang produksi Wonokoyo ini mari kita lihat proteinnya ini nah ini proteinnya proteinnya mari kita lihat ah ketutup guys 28% ini nah yang ini ini guys 28% ini pet apung sangat bagus bagus untuk ikan nila merah ini view dari tempat tinggal Mang Ujang sangat enak kita duduk di teras udah langsung menghadap kolam semua itu mantap guys nanti nanti kita review untuk pemasukan airnya ini kolam terakhirnya atau kolam 15 nah untuk pembuangan airnya disini terakhirnya itu sungai guys mari kita lihat ke pemasukan airnya yuk langsung kita ekskusi jangan lupa di subscribe ya guys agar saya semangat untuk bikin bikin konten tentang perikanan dan lupa komentar apa yang kedepannya buat video apa lagi untuk tentang budidibaya ikan seru guys lihat ikan sehat sehat makannya lahap banyak ini bukan semua itu isinya mari kita lihat pemasukan air yuk dari atas kayak ini ketinggal dari 4 meter nah itu nanti kita lihat yuk kita lihat momennya dulu ini ini dari ketinggian 4 meter ini kita shoot masya Allah ikannya guys tuh bergerombol kalau ciri-cirikan sehat itu melawan arus sementara depakan tuh lahap kalau renangnya melawan arus terus langsung pokoknya gesit langsung badannya itu gak lecet-lecet itu bagus masya Allah masya Allah yang paling padet ini yang siap panen ini ada sekitar 4 kolaman 1 2 3 4 nanti nanti kalau kita panen kita bikin konten disini nanti lagi ini gak lama lagi sekitar semingguan lagi tinggal nunggu orderan nanti kita shoot untuk proses panen ikan nila merah yang super padat terheran heran dari ujung ke ujung ikan semua isinya walaupun kolamnya kecil tapi isinya banyak jadi kita lihat wah nah ini rata-rata ukuran 5 on sampai 6 on per rekor nah begitu kalau di Monique atas saluran air sedikit demi sedikit agar pakat tidak kebawa arus karena arusnya sangat kenceng kalau di saluran air masya Allah seneng lihat ya mari kita lihat pemasukan airnya dari sungai ini ada mata air dari mata airnya ada sumbernya untuk sumber airnya ada bukit-bukit kurang lebih sekitar 10 kilometer dari sumbernya atau mata airnya nah ini pemasukan sangat melimpah nah ini dari bambu saringan depan ini saringan utama dari bambu untuk menyaring sampai sampai yang volume gede habis itu baru dari besi di sering-sering bersihin antara pemasukan sama belakang agar arusnya itu stabil baru masuk ke sini guys nah ini ke kolam nyaman mojang nah begitu untuk proses kolam air deras kurang lebihnya seperti ini guys yang saya gambarkan bila ada salah kata mohon di maafkan sekian dulu untuk konten hari ini semoga terinspirasi untuk budaya khususnya nilam merah yang saya bikin konten ini dan lupa share like subscribe dan komen ya guys apa yang untuk kedepannya kita bikin konten apa lagi sekarang dari saya bila ada salah kata mohon di maafkan sekarang terima kasih salam terima terima